selanjutnya lor ados selama 6 bulan setres narkoba polres tajambi menangkap 45 tersangko kasus narkoba nih jadi sepanjang periode januari hingga juni 2023 setres narkoba polres tajambi berhasil menangkap 45 tersangko dari 31 kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terjadi di wilayah hukum kota jambi dari 45 tersangko tersebut sebanyak 23 tersangko diantaranya sudah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum untuk persidangan untuk masuk persidangan sedangkan sebanyak 22 tersangko lainnya hingga kini masih dilakukan tahap penyidikan bagaimana beritanya? ini dia sepanjang periode januari hingga juni 2023 suatuan resarsa narkoba satras narkoba porres tajambi berhasil menangkap 45 tersangka dari 31 kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terjadi di wilayah hukum kota jambi selain mengamankan 45 tersangka polisi juga melakukan pengejaran terhadap sejumlah DPO yang masih buron untuk memberantas peredaran narkotika khususnya di wilayah kota jambi wakaporesta AKBP Rulian di Yunianto mengatakan dari keseluruhan 45 tersangka sebanyak 23 tersangka diantaranya sudah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum untuk masuk persidangan sedangkan sebanyak 22 tersangka diantaranya hingga kini masih dilakukan tahap penyidikan dari para tersangka polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya yakni sabu sebanyak 260,83 gram ganja 2389,95 gram dan ekstasi 15,86 gram atau 32 putir 1 res narkoba purota jambi telah melakukan pengungkapan kasus narkoba sebanyak 31 kasus totalnya dengan 45 orang tersangka yang mana penjabarannya yang sudah dilaksanakan pelimpahan ke GPU atau jaksa penuntut umum sebanyak 23 orang kemudian yang saat ini masih disidik ada 22 orang untuk jenis narkoba sabu-sabu sebanyak 260,83 gram totalnya kalau diuangkan sejumlah 312 juta kemudian untuk pelik ekstasi ada 32 putir apabila diuangkan sebesar 11 juta 200 ribu akibat perbuatannya para tersangka ini akan dikenakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 11 ayat 2 serta pasal 112 ayat 2 dengan ancaman hukuman pidana paling lama 20 tahun atau penjara seumur hidup Lodri Aprildo Jek TV melaporkan Jek TV melaporkan